Perjuanganmu belum usai, wahai pejuang Ada aku, doa kami dan jutaan lainnya Hai virus covid, kamu pergilah Kau takkan pernah menang Karena kami bangsa pejuang Kami ucapkan terima kasih Atas pengorbanan selama ini Untuk kami dan negeri ini Oh, kau selalu... Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Yosef Bukir Pak Yosef, bagaimana tanggapannya ini, Pak? Yosef, dengan diadakannya vaksinasi ini Tahap kedua dan tahap satu ini, Pak? Untuk tahap pertama kita lihat begitu antusias ya Di tahap kedua ini juga Antusias masyarakatnya cukup bagus Kita sangat baik sekali Dengan diadakannya vaksinasi, khususnya untuk masyarakat setempat, khususnya untuk pulau merah dan sekitarnya sehingga program pemerintah dapat tercapai dengan baik Harapannya, Pak, diadakannya vaksinasi ini, Pak? Harapannya diadakan vaksinasi ini, sosialisasi, terus dilakukan dan tentunya diadakan terus sehingga target terpenuhi Terima kasih, Pak Selamat siang, Bang Siang Bang, kalau boleh tahu ini vaksin keberapa ya? Ini untuk vaksin kedua Vaksin kedua ya, untuk kuota sendiri? Ada, kuotanya kira-kira 300-400 Ada vaksin pertama juga? Oh, jadi ini dilakukan untuk vaksin kedua dan vaksin pertama ya? Vaksin pertama setelah makan siang lah kita lakukan Untuk, ini, Bang, kerjasama sendiri, Bang, dari kantor kesehatan pelabuhan ini dengan apa ini, Bang? Dengan anggap pastap, BPTD, dan IMFA Untuk pesan-pesan, Bang, untuk masyarakat sekitar, Bang? Sambutannya luar biasa, benar-benar ini Ini yang kedua ya, yang vaksin kedua Nanti, pokoknya abis makan siang kita lihat, Bang Vaksin pertamanya, kayaknya membeludak Harapannya sih, Bang, diadakan vaksin ini, Bang, di sini? Harapannya, masyarakat Banten khususnya Merak Lebih sehat lagi, jauh dari Corona Selamat siang Bisa dijelaskan, Pak, untuk acara vaksinasi ini, Pak Di Olegapastabla, IMFA, ya, Pak? Ya Jadi, ini adalah Vaksin lanjutan Dimana vaksin yang Pertama, dengan Vaksin yang kedua awal Itu sudah diselenggarakan Kurang lebih dari Program serbuan Vaksin oleh Angkatan Laut Kita melanjutkan ini ya Melanjutkan Kurang lebih sudah 8.733 orang Yang sudah divaksin Sekarang ini adalah Lanjutan untuk program Vaksin yang kedua Untuk dosis sendiri, Pak? Untuk saat ini? Kuotanya? Kuotanya kita masih banyak Karena yang punya vaksin ini adalah Dari Kementerian Kesehatan Dalam hal ini adalah KKB Wilayah Banten Itu masih ada sekitar 5.000 vaksin lah Jadi Setelah warga ini Semuanya terakomodir Untuk divaksin Yang tahap dua Kemungkinan bisa Kita kembangkan Untuk Kalau BBTD punya program Vaksin bagi Para pengudi Terk ya Itu Rencana Kedepannya Seperti itu Namun Kita selaku Asosiasi Pengelola Kapal Penyeberangan ini Berkomitmen Kita akan support Botong royong Saling bantu Programnya Pemerintah Baik yang punya vaksin Dalam ini adalah KKB BBTD adalah Yang mempunyai program Kita sebagai Fasilitator Kita akan support 100% Untuk Pelaksanaan program Menyihatkan Masyarakat sekitar Pelabuhan Dan Masyarakat Pekerja pelabuhan sendiri Semuanya harus Tervaksin Sesuai dengan Program pemerintah Untuk sasarannya Pak Vaksinasi ini Untuk masyarakat Sekitar pelabuhan Atau di luar pelabuhan Juga bisa Pak Yang utama adalah Masyarakat Di sekitar pelabuhan Tidak menentu Kemungkinan Apabila ada Masyarakat di luar pelabuhan Yang akan Ikut vaksin Di sini Akan kita layani juga Sesuai dengan Persyaratan Yang disampaikan kan Itu harus Inland Atau Harus Bisa Masuk ke dalam Programnya Peduli Nindungi Kalau yang Tidak masuk Programnya Peduli Nindungi Nanti akan Terhenti Karena programnya Harus Vaksinasi Jadi kita juga Bisa melayani Vaksin yang kedua Walaupun Vaksin pertamanya Tidak Di sini Itu bisa Pesan-pesan Untuk masyarakat Sekitar Pak Kami berpesan Agar masyarakat Di sekitar Pulau Merah Sekitar pelabuhan Merah ini Apabila yang Belum melaksanakan Vaksin Mohon segera Di Info Disampaikan Kepada Tetangga Kawan Saudara Yang belum Melaksanakan Segera Diberikan Kesempatan Untuk Mengikuti Vaksin Ini adalah Program Pemerintah Dan ini adalah Untuk Menyihatkan Masyarakat Dan Bansa Dalam rangka Memutus Rantai Penyebaran Virus COVID-19 Dan Untuk Mendukung Program Pemerintah Mempercepat Vaksinasi Di Indonesia Maka pada hari ini Hari Kamis Dan besok Kami dari BPTD Wilayah 8 Provinsi Banten Mengadakan Kegiatan Vaksin Untuk Masyarakat Di sekitar Merah Termasuk Juga Para Pengumudi Logistik Yang Akan Melintasi Penyeberangan Merah Bakahuni Jadi pada hari ini Telah Disiapkan Sekitar 300 Jumlah Vaksin Dan Besok Juga Targetnya 300 Untuk Tahap Awal Nanti Kami juga Akan Melanjutkan Kegiatan Vaksin Ini Sebanyak Hampir 5.000 Kami Kami sudah Berkoordinasi Dengan Stakeholder Terkait Termasuk KKP Yang ada Di Pelabuhan Merah Untuk Fokus Pada Kru Daripada Kendaraan Kendaraan Logistik Karena Pada tahap Awal Dulu Kami sudah Menyasar Atau Fokus Pada Vaksin Untuk Kru Kapal Penyeberangan Mungkin Itu Informasi Yang Dapat Kami Sampaikan Untuk Kota Saat Ini Kotanya 600 Untuk Tidak Dua Hari Dan Pihak KKP Juga Sudah Menyanggupi Untuk Kota 5000 Khusus Nanti Pada Apa Namanya Pengemudi Atau Driver Termasuk Knek Untuk Bendaraan Angkutan Logistik Harapannya Dengan Adanya Vaksinasi Hari ini Harapan Dilaksanakan Vaksinasi Tentunya Masyarakat Antusias Untuk Hadir Mengikuti Program Vaksin Karena Ini Adalah Program Nasional Dan Kita Bersyukur Bahwa Saat Ini Kondisi Di Cilegon Khusususnya Sudah Sangat Menurun Dan Kedepan Apabila Para Pengemudi Driver Kenaraan Logistik Sudah Melaksanakan Vaksin Persyaratan Prokes Untuk Penyeberangan Akan Menjadi Lebih Mudah Dan Lebih Diringankan Contohnya Apabila Sudah Sudah Melakukan Vaksin Vaksin Dosis Satu Maka Si Pengemudi Ini Akan Dilakukan Rapid Antigen Untuk Kurun Waktu 7 Kali 24 Jam Artinya 7 Hari Cukup Satu Kali Vaksin Nah Apabila Dia Sudah Melakukan Vaksin Dua Kali Atau Dosis Dua Maka Rapid Antigen Berlaku 14 Hari Jadi Ini Sangat Memudahkan Bagi Para Perlaku Logistik Kami Bekerja Untuk Kamu Kamu Tetap Di Rumah Untuk Kami 突o reporters em akan Bermudahkan Kami Agom Kami Po Ku Kami 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 ラ Kami